Pemirsa satu lagi pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan yang diperiksa Komisi Pemerintahan Korupsi atau KPK. Kali ini ex-pejabat Beacukai Yogyakarta yakni Eko Darmanto bersama istrinya diperiksa terkait dengan adanya dugaan ketidaksesuaian laporan harta kekayaannya dengan profesinya sebagai ASN. Usai menjalani pemeriksaan dan klarifikasi harta kekayaannya selama 8 jam sejak pukul 7.40 waktu Indonesia Barat, ex-Pala Kantor Direkturat Jenderal Bia dan Cukai Provinsi Naira Estimewa Yogyakarta Eko Darmanto terlihat keluar bersama dengan istri Ari Murnianti dari dalam gedung KPK. Pada wak media, Eko menegaskan ia sangat mencintai institusi tempatnya bekerja dan tak pernah berniat pamer harta seperti yang viral di media sosial. Menurut Eko, data yang ia simpan telah dicuri dan diseberluaskan oleh pihak yang tidak pernah menjawab. Saya secara pribadi sangat mencintai institusi saya. Saya tidak pernah berniat bermaksud untuk pamer harta seperti yang disampaikan secara viral. Kenapa hal itu terjadi? Karena data saya yang saya simpan secara private dicuri. Kemudian diframing dan beredarlah yang seperti rekan-rekan sekalian ketahui. Eko juga menegaskan tidak memiliki pesawat. Pesawat aspiral tersebut telah milik persatuan atau tik seluruh dunia. Isu yang paling sentral, saya tidak punya pesawat. Itu merupakan milik pasif dan sudah terklarifikasi dan terkonfirmasi. Pemeriksaan Eko Darmanto dan istrinya erat kaitannya dengan postingan di media sosial terkait gaya hidupnya. Laporan harta kekayaan Eko juga diduga tidak sesuai. Eko memiliki hobi mengoleksi mobil antik dan langka, diantaranya mobil Dodge Fargo dan Ford Bronco. Sementara itu KPK juga melihat adanya kejangkelan lain. Hutang Eko cukup besar, tidak sesuai dengan penghasilannya sebagai pejabatnya. Fargo, ada Bronco, dia nilai. Ya, itu oke aja. Ya, nggak, kita kasih oke segera. Hutangnya kok meningkat. Lu lihat hutangnya, 4 miliar lebih. Lihat penghasilan dia setahun, cuma 500 juta. Lalu punya hutang 4 miliar, penghasilan setahun 500 juta. Itu 4 miliar, lu bayar 10 tahun aja. 400 juta setahun kan, lalu maka kenapa? Penghasilan jumlah 500, biar hutang 400 selama 10 tahun. Nah, itu keanehan itu kita lihat. Sejak viral di media sosial, Kementerian Keuangan telah menonaktifkan Eko Darmanto dari jabatannya. Kasusnya bergulir tak lama setelah terungkapnya harta pejabat pajak, Rafael Aluntrisambode. Dari Jakarta, Tim Liputan MGM.